Oke salam sukses lagi ya buat teman-teman semua Nah kali ini kita akan belajar tentang parsing income request Ya sebelumnya kita udah belajar mengenai parsing income request itu di dalam file .txt ini Ya kita menangkap inputan dan kemudian hasil inputan itu kita taruh di dalam file .txt Nah kali ini saya akan melakukan hal yang sama tapi saya tidak menggunakan file lagi Ya melainkan kita akan menggunakan package tambahan untuk menangkap sebuah inputan yang dari si user tadi Oke biar langsung aja kita langsung praktek disini Saya akan coba hapus yang ini ya Saya akan coba hapus kemudian ini file-nya masih seperti ini Nah disini kita akan buat sebuah file .html terlebih dahulu Ya disini kita akan buat satu buah form Ya ini kita hapus ini kita buat satu buah form Aksion ya File .html biasa ya ini Slash form Nah disini ini aksionnya ke dalam yang akan kita buat yaitu misalkan student disini Ya kemudian disini Metodenya kita tulis sama dengan Metodenya itu adalah post Ya kita akan tulis sama dengan metodenya ini adalah Sama dengan post Oke Post kemudian Oke lah setelah ini Kita akan membuat satu buah input tipe text Ya Sama dengan text Dengan name misalnya itu adalah student Ya name Sama dengan student Nah biar tidak terlalu panjang sampai ke samping-samping disini Ini saya tekan ALT Z Ya Nanti ketika dia kesini Nah dia akan ke bawah Oke Nah kalau udah dibuat inputan seperti ini Name student ini Kita namain student dan kita buat satu buah button Ya Bertipe submit disini Oke Button tipe Sama dengan submit Ya disini adalah Tutup buttonnya kemudian disini isinya ini adalah Send Saya save Kemudian kalau misalkan kita coba akses terlebih dahulu Disini kita note App.ts Kemudian kita pindah ke browser Kita taruh Student App Nah disini dia udah Mempunyai satu buah inputan dan mempunyai satu buah button Nah kita akan menangkap satu buah inputan dari user ini Ya Dengan cara Yang berbeda Kita akan menggunakan package tambahan Nah disini Teman-teman Teman-teman bisa kontrol C Di terminal Kemudian kita akan coba menggunakan npm Install Min-min Save Ya disini Nah disini itu kita akan menggunakan body Parser Ya seperti ini Npm Install Nama package nya Kemudian Kita save Oke kita enter Kita tunggu sampai proses instalasi ini berjalan dengan Lancar Oke Oke Proses dari instalasi Proses instalasi dari body parser kita Ini udah berjalan dengan lancar Kemudian Kita tinggal langsung Cara penggunaannya aja Nah disini sebelumnya kita clear terlebih dahulu ya Nah Seperti ini Kemudian kita akan coba load Package nya terlebih dahulu Ya Di bawah sini Misalkan Kalau saya buat satu buah variable dengan nama body parser Ya Seperti ini Kalau saya minus dia gak mau ya Nah seperti ini Nah tentu aja nama variable yang seperti ini Terserah dari teman-teman ya Karena biasanya Nama variable untuk meng-load package ini Ini mewakili Package nya Misalkan disini nama variable express Berarti dia meng-load sebuah package yang namanya express Nah Seperti yang saya lakukan disini Saya menamakan body parser Berarti saya akan me-require Itu nama package ini dari si body parser Yang setelah kita download tadi Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung Wah tadi saya download apa ya disini Ini namanya bener gak sih Body parser yang saya load Nah itu teman-teman bisa lihat di package.json Disini Ya Nah disini kita ada yang namanya dependency Dependency ini adalah Hasil yang kita install Tadi body parser Berarti untuk cara nge-loadnya disini kita copy Teman-teman bawa ke app.js Disini kita coba Paste Ya Seperti ini Oke Nah berarti ini kita udah benar Nah kemudian Cara penggunaannya Itu gampang banget teman-teman Teman-teman bisa Lihat di bawah sini Ya Di bawah app kita buat Kita tinggal panggil App Dot use Nah disini kita masukin variable body parser Yang ada di atas Nah kalau udah dimasukin seperti ini Kita kasih url Encode Dan kita akan Extend that Files Seperti ini Oke Nah ini cara penggunaannya Kemudian Biar terlihat Teman-teman juga enak ya Disini kan ada Form aksennya Slash student Berarti disini Kita akan buat Satu buah Url lagi Yaitu dengan nama Slash student Nah seperti ini Kalau udah seperti ini Kita tinggal Panggil Request Respond Kemudian Next Kita buat sebuah fungsi Seperti ini Dan kalau kita Lihat disini Kita akan Arahin dia ke dalam Setelah dia Menginputan ke si user Memasukkan Inputan Kita pengen Ngarahin dia ke Bawah Ke page home Ya Berarti disini Kita tinggal Console terlebih dahulu Kita lihat Request body nya ini Seperti apa Ya Kemudian Kita Respond Ready Rack Dia ke Halaman Slash Oke seperti ini Kemudian teman-teman Save Nah disini Kita jalani Node F. JS Oke Kalau udah jalan Seperti ini Kita balik lagi Ke dalam Browser Kita coba Refresh Nah misalkan Saya mau masukin Namanya Andi Hoerudin Disini Kita coba Send Nah dia balik Ke home Kemudian kita Balik lagi ke Editor Nah disini Udah ada Disini ada Student Ini adalah Name nya itu Adalah student Yang ada di Inputan kita Kemudian ini Hasil inputan Terus gimana Caranya kalau kita Pengen menampilkan Atau mengambil Nilai si Hasil inputannya Aja tanpa Mengambil Name nya aja Karena ini adalah Bentuk object Kita tinggal Kasih aja Disini Seperti ini Ya tergantung Dengan name nya Kita copy aja Disini Kemudian kita Paste Kalau kita save lagi Dan disini kita Control C Kita jalanin Kita balik ke browser Kita testing lagi Kita refresh Disini Andi 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 Hyerudin Kalau kita send Oke Nah dia udah Memanggil Disini Namanya Andi Hyerudin Oke Saya gak mau Langsung Ngambil Seperti ini Karena Biar teman-teman Paham Proses dibalik Inputan User itu Seperti apa Jadi proses dibalik Inputan User itu Adalah Seperti yang ada Disini Ini Kita bisa Melakukan hal Yang mudah Seperti ini Karena berkat bantuan dari package body parser yang ini yang atas nah kalau karena sebelumnya teman-teman udah paham cara menangkap inputan yang kita masukkan di dalam file pesan .xt kita harus membuat sebuah concat dan lain-lainnya dengan adanya package ini ini sangat membantu rata-rata orang yang menggunakan Node.js Express body parser ini udah wajib untuk mempermudah kita untuk menangkap sebuah inputan oke salam sukses dari saya sekali lagi saya ucapin terima kasih